Inilah awal mula kasus incest di Purwokerto terbongkar. Kronologi bermula dari tomob pemilik tanah yang melakukan perataan tanah. Pekerja yang disewanya kemudian menemukan kerangka bayi yang dihubungkus kain pada 15 Juni 2023 dan langsung mengebohkan warga setempat. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga segera melakukan penyelidikan dan melakukan penggalian di TKP yang berlokasi di RT1 RW4 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Pada saat ditemukan pertama, kerangka bayi tersebut berjumlah 4 jenazah, kemudian polisi kembali melakukan penyelidikan. Lalu muncul dua nama yaitu E dan RD yang merupakan pemilik dari 4 kerangka bayi. Penggalian pada 23 Juni 2023 kembali ditemukan satu kerangka di TKP. Yang anaknya itu sangat di-expos lah, gak siap lah. Iya. Gak siap lah. RD sang ayah bayi dan pelaku pembunuhan tujuh bayi tersebut ditangkap pada 24 Juni 2023. Fakta yang terungkap setelah penangkapan RD, E adalah anak pria tersebut dan diruda baksa sejak berumur 13 tahun. Berdasarkan pengakuan RD, E telah melahirkan sebanyak 7 kali dan telah digagai RD sejak tahun 2013. Aksinya ini tidak ketahuan warga karena rumahnya terpencil di pinggir Kalibanjaran, Purwokerto. Setelah melahirkan anaknya, RD langsung membekap anaknya menggunakan kain dan menguburkannya di belahan dekat rumahnya. Update terbaru pada hari Jumat 30 Juni 2023 ditemukan kerangka bayi ke-6 dari kansus inses di Purwokerto ini. Pihak Inavis segera membawa kerangka tersebut untuk dilakukan uji forensik. Penelusuran tim portal Purwokerto pada Jumat siang menemukan bahwa RD sempat diusir hingga bermukim di pinggiran sungai. Informasi ini diberikan oleh warga yang menyaksikan penggalian tersebut.